Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi Mengenai pelaksanaan tes ataupun pelaksanaan pre-test Talon peserta PPG tahun 2023 Yang mana pada video sebelumnya sudah pernah saya katakan yaitu Kegiatan pre-test ataupun seleksi ujian pre-test PPG akan dilaksanakan pada bulan Juli ini Ini sudah keluar surat yaitu surat keluarnya kemarin tanggal 11 Juli 2023 Yang mana perihal dalam surat tersebut yaitu permohonan fasilitas pelaksanaan seleksi Akademik talon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Yaitu permohonan fasilitas ataupun permohonan tempat pelaksanaan seleksi PPG Yang mana seleksi PPG di tahun 2023 menggunakan sistem online Ataupun sistemnya harus kita mendatangi tempat Sistemnya online yaitu menggunakan komputer Seperti kita mengikuti ujian seleksi CPNS Tidak lagi menggunakan sistem daring Tidak lagi menggunakan sistem daring Yang kemana kemarin di tahun 2022 Kita bisa mengikuti ujian Di rumah ataupun di tempat kita masing-masing Akan tetapi di tahun 2023 ini Kita mengikuti ujian ataupun pelaksanaan ujian seleksi akademik PPG 2023 ini Menggunakan yaitu di laboratorium yang telah ditutupkan oleh Panitia Ini karena pihak PPG sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Ataupun kepala dinas pendidikan provinsi di seluruh Indonesia Baik kita lihat apa isi suratnya Di bawah langsung kita lihat Berkenaan dengan pelaksanaan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut Yang pertama pelaksanaan seleksi akademik dijadwalkan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 secara luring Di tempat uji kompetensi Iaitu secara luring tetapi di tempat uji kompetensi Sistemnya tetap luring tetapi kita menggunakan ataupun harus di tempat yang telah ditentukan Tidak boleh Seperti tahun 2022 Kita bebas mengikuti ujiannya Menggunakan laptop sendiri Menggunakan HP sendiri Sekarang harus di tempat yang telah ditentukan Yaitu menggunakan komputer Panitia Dan diawasi oleh pengawas, teknisi dan lain-lain Yang kedua Seleksi akademik akan dilaksanakan menggunakan aplikasi CAT ANBK berbasis daring ataupun online Pada laboratorium komputer Satuan Pendidikan Jenjang SMA ataupun SMK yang telah ditetapkan Yang ketiga Total peserta seleksi akademik yang akan dilaksanakan sebagaimana pada poin nomor 1 sejumlah 1.199.000 sekian Nomor 4 Dalam hal pembiayaan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan dibebankan pada dipa direktorat PPG Maka Dirjen GTK melalui direktorat PPG akan menetapkan tim teknis pusat Di sini kita bisa melihat Yaitu PPG untuk tahun 2023 ini Yaitu menggunakan sistem ujian Di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Provinsi Karena di dalam surat ini Kita lihat Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan saudara untuk Mengusulkan dan menugaskan sejumlah staff Sesuai data kebutuhan tim teknis provinsi Yang terlampir Yang memenuhi keteria sebagai tim teknis provinsi Dan atas sesuai format Menyampaikan usulan lokasi TUK disertai data detil TUK Baik kita lihat Kita lihat langsung ke bawah Ini Dirjen PPG Dirjen PPG Meminta kepada Pemerintah daerah Ataupun kepala dinas pendidikan provinsi Untuk menyediakan tempat Ataupun laboratorium komputer Untuk pelaksanaan tes seleksi Ataupun prites PPG di tahun 2023 ini Yang mana Di Aceh Di Aceh ada peserta PPG 8.000 sekian Aceh Barat ada 300 Kebutuhan komputer ada 20 Minimal 20 Yang dibutuhkan Aceh Barat Daya Begitu juga ada 170 peserta PPG Dengan kebutuhan minimal komputer 20 komputer Dan dibutuhkan Tim teknis Proktor pengawas dan teknisi Untuk provinsi Aceh Lokasi yang dibutuhkan yaitu 97 lokasi Di semua kabupaten kota Seluruh kabupaten kota Proktor yang dibutuhkan yaitu 113 proktor Yang akan tersebar di seluruh kabupaten kota Pengawas yaitu 113 pengawas yang dibutuhkan Untuk mengawasi ujian pelaksanaan PPG Ujian PPG Yang akan tersebar di seluruh kabupaten kota Teknisi yang akan dibutuhkan yaitu 97 orang teknisi Untuk mengawas ataupun Membantu pelaksanaan tes seleksi PPG Di seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi Aceh Inilah surat edaran dari Dijen PPG Meminta kepada pemerintah ataupun kepala dinas provinsi Agar menyediakan tempat untuk pelaksanaan tes seleksi PPG Tahun 2023 yang akan dilaksanakan Di tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 secara luring Di tempat uji kompetensi yang telah ditetapkan Ujiannya sistem luring tetapi di tempat yang telah ditetapkan oleh panitia Inilah informasi yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Yaitu pelaksanaan PPG tahun 2023 ini Menggunakan sistem luring tetapi di tempat yang telah ditentukan Tidak boleh kita mengikuti ujian bebas seperti tahun 2022 Bebas kita mengikuti ujian di rumah Ataupun di mana saja sesuai dengan keamanan kita sendiri Tetapi di tahun 2023 kita harus mengikuti ujian di tempat yang telah ditentukan Inilah informasi yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat Mohon dukungan untuk subscribe channel kami Agar mendapatkan video-video terupdate lainnya Mengenai dunia pendidikan dan teknologi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh